halo halo jumpa lagi sama aku bomb official Assalamualaikum jangan lupa like comment dan subscribe ya supaya aku lebih semangat untuk membuat konten-konten seterusnya kali ini aku mau masak sesuatu ya ini dia sambal rumi kemangi Oh ini enak banget ya cocok untuk perpaduan nasi hangat dan menu apapun nah pertama-tama kita ini guminya udah potong-potongnya lalu kita kasih sayatan-sayatan nanti biar cantik seperti ini sayatan-sayatannya semuanya aku kasih pakai zigzag ya semuanya kita kasih sayatan-sayatan ini cumi nya agak kecil-kecil ya jadinya itu potongnya gini cumi nya juga dagingnya tipis-tipis tapi kalau cumi yang besar tuh wah mantap itu tetapi ini juga enak lah kita potong-potong semua ya setelah itu diselesai kita cuci tomat sama cabai aku pakai tiga buah tomat ini tomat yang besar sama cabai cabai-nya sesuai selera ya aku pakai segini lalu kita potong ini dipotong bisa tidak dipotong juga bisa tapi ini aku mau buang ini yang bagian tangkanya kalau aku potong agak kecil ya biasanya sih aku kalau tomat jarang aku potong biasanya aku goreng utuh ini aku mau potong-potong setelah potong semua jadiin satu sama tomat sama cabai lalu aku mau tambahin tempe ya ini satu papan jenai ini satu papan jenai kalau sumi harganya 70 ente ya 70 padang ada yang jual 60 aku mau potong agak besar potong sesuka hati aja potongnya agak besar-besar ini jadi kalau untuk lalu bisa berasa gitu ok atau semua lalu kita ketik ini kemangi ya ini aku pakai 2 bungkus kemangi ini murah ya kemangi ini 1 bungkusnya 10 ente tapi kalau di minimarket biasanya 1 bungkus ini 20 ente kita ketik-ketik semua yuk pecinta kemangi bisa dicoba ini resepnya ya kita ketik-ketik semua ini nanti langsung kita cuci ya selamat menikmati 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 lalu kita cuci kemudian kita goreng dulu ya cabai, bawang merah, bawang putih sama tomatnya kita panaskan teflownya tambahkan minyak kita tunggu minyaknya panas ya lalu kita masukkan tembanya kita buat goreng tembanya dulu ya supaya gak berair soalnya nanti kalau goreng tomatnya dulu minyaknya bisa kita buat goreng tab, putih, putih, putih terus kita buat goreng tembanya Terus air itu bisa terkali Biasa setengah matang kita terkali Ini aku goreng Gak terlalu kering ya Ini untuk layu aja Kita goreng Supaya layu aja Kayaknya mantep Kalau gini Enak Kita tiriskan ini Lalu kita goreng awang merah Awang putih Kita masukkan dulu Lalu Tomat sama cabenya Yusuf setelah sedikit layu Setelah poang merah Setelah poang merah Setelah poang putih layu Nah Nah ini Nah kita goreng ya Ini gak perlu sampai kosong ya Dan sampai kosong Kayaknya udah bisa layu Kita tiriskan Ini aku gorengnya gak tanda yang matang sangat ya Ini agak-agak layu Haluskan pakai blender Supaya lebih cepat Praktis dan mudah Masukkan dulu Aku tambahkan terasi Aku pakai terasi abc ya Terasi abc Tiga bundus Nanti jangan lupa pakai Kaldu bubuk Aku pakai kaldu bubuk sapi Lalu Kita tutup Kita lembutin Kita blender Ini blendernya ada dua step ya Yang step pertama Itu untuk yang agak kasar Lalu untuk yang lebih halus Kita tekan dua-duanya Cepat Nah Jadi Lalu setelah kita lembutin Kita rebus dulu Cuminya Supaya kotoran-kotoran Yang terhadap Kulitnya itu Keruknya itu Kita hilangin dulu Setelah mendidih ya Kita tunggu mendidih Lalu kita Masukkan cuminya Karena cuminya Gak terlalu banyak Jadi aku pakai airnya sedikit Nanti airnya ini Teruh Jadi Dimasak Setelah Direbus Sebentar Di kalubasa jawanya Di kalubi ya Tidak perlu sampai mendidih Di Terbusti Bentar aja Kita tunggu sepintar Pagi Nah Udah Sekarang Kita tiriskan Kita matikan apinya Kita buang Lalu kita Nanti Kita cuci Pakai air dingin Kita siram Pakai air dingin Kita buang ya Airnya Ini Tadi Bahan-bahannya Yang udah kita persiapkan Ya Udah kemami Ini Dan Cabai Tomat Cambel Tadi ya Tomat Cumi Dan tempe Lalu Step berikutnya Kita panaskan Teflon Tambahkan Minyaknya Ini Kita lalu Sedikit Kita tunggu Sampai Minyaknya Panas Dulu Kita masukkan Sambalnya Dan Sambal Dulu kita tambahkan sedikit air ya wah ini kudus banget mantep banget kita tunggu sampai sambal ini ada bau harum luar baru bau harum kita aduk-aduk jangan sampai kosong ya lalu setelah mendidih kita masukkan tempe sama cuminya kita masukkan semua tempe sama cuminya lalu kita aduk-aduk ya biar sambalnya ini meresap ke cumi-cumi dan tempe nya jadinya kalau dibuat untuk lauk itu lauk itu enak setiap gigitan yaitu terasa sambal nah kita jamin dulu ya tambahkan gula aren sel atau gula merah tambahkan kaldu kaldu sapi ya aku pakai kaldu sapi kaldu sapi sekitar dua bungkus karena ini yang apa yang satu bungkus itu tinggal separuh-separuh tinggal setengah-setengah gitu jadi aku masukin aja sekalian lalu kita aduk ya supaya merata selamat menikmati ini pasti mantap lalu kita tambahkan garam penyedap tambahkan juga segula pasir lalu ini jangan lupa lada bubuk masakan masak sambal itu kalau dikasih lada bubuk rasanya beda enak jadi komplit gitu rasanya kita aduk ya supaya tidak kosong bawahnya dan juga matinya merata ini sudah mendidih ya ini sudah mendidih ya kita diemin sampai sampai airnya sedikit berkurang jadi biar awet tidak mudah awal tidak mudah susu lalu setelah airnya agak berkurang kita tambahkan kemangi kita tambahkan kemangi ini ditambahkan yang saat sudah akan maten ya soalnya nanti biar kita gak terlalu kematengan kemanginya warnanya juga cantik rasanya juga enak kita aduk semuanya merata ini tuh kalau sampai airnya berkurang itu jadi awet disimpan di kulkas bisa tahan sampai satu bulan dua bulan bisa ini sudah jadi ya kita pindahin penyaji wow ini terlalu panas ini ini cuminya tenggelam cuminya gak keliatan cumi sambal kemangi rasanya mantap enak dan cocok dengan nasi hangat selamat mencoba terima kasih assalamualaikum selamat menonton jadi selamat menonton nampak